Peru tengah mengalami krisis politik yang menghasilkan presiden baru dimana presiden dari sayap kiri Pedro Castillo ditahan. Kondisi di tingkat elit ini berimbas terbelahnya warga Peru menjadi dua kubu yang mendukung dan menolak penggulingan presiden. Presiden baru Peru telah diambil sumpah pada Rabu 7 Desember setelah seharian drama politik yang membuat pemimpin sayap kiri Pedro Castillo ditangkap setelah digulingkan dari jabatannya dalam sidang pemaksulan menyusul upaya terakhirnya untuk mempertahankan kekuasaan dengan membuarkan kongres. Dina Boluarte yang berusia 60 tahun dilantik sebagai presiden hingga tahun 2026 menjadikannya wanita pertama yang memimpin Peru. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de estado una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no encontrado eco en las instituciones de la democrasia y en la calle este congreso de la república atendiendo al mandato konstitusional ha tomado una decisión y es mi deber actual Dia menyuruhkan gencatan senjata politik setelah berbulan-bulan ketidakstabilan termasuk dua upaya pemaksulan sebelumnya dan mengatakan kabinet baru yang mencakup semua garis politik akan dibentuk. Dentro mensaje de la señora este Dina ha tocado dos temas no uno respeta la institusionalidad y lo otro es trabajar fuerte para que la corrupción justamente este se empiece a desaparecer como corresponde no Gejolak politik ini telah membelah Peru dalam dua kubu Vilma Cassani, seorang pendukung Castillo, mengatakan mereka tidak dapat memiliki kongres yang korup Sementara demonstran pendukung persidangan pemaksulan Roy Ventura mengatakan anggota parlemen berani menggulingkan presiden Dia mengecam langkah Castillo untuk membubarkan kongres sebagai percobaan kudeta No podemos estar con un congreso corupto donde la gran mayoría no tiene catadura moral Ahí hay ex militares que tuvieron con Alberto Fujimori que cobraron, que despilfarraron el dinero de la patria Estamos acá para defender el estado derecho para defender la democracia y para respaldar al congreso de la república que valientemente bacaron al señor ciudadano Pedro Castillo Setelah pergolakan politik Pendukung dan penjelaka Castillo berkumpul di luar kongres Nusantara TV melaporkan